Sementara, saudara-saudara, kali ini saya tidak sendiri di siaran kali ini Ada Bung Norman Muzani sebagai Youtuber kita Dimana nanti siaran secara langsung pada saat ini akan kembali Anda bisa saksikan di layar, di channel Anda, di HP Anda masing-masing tentunya Dan juga dengan kami, A.A. Sud, juga mengabadikan momentum memon tim terbaik di pertandingan hari ini Baik itu bagi pemain dan juga bagi seluruh penonton Kembali arahan pandangan mata kita, arahkan di lapangan pelangi segedong untuk menyaksikan babak kedua di pertandingan sore hari ini Dimana untuk kick off, kembali sebagai sepak bola modern Seperti saya bicarakan, ada sentuhan awal dilakukan dengan tendangan langsung ke gawang Kita lihat, sudah berdiri di sana pemain Ridho Tenggo Pesisir Untuk melepaskan tendangan dari tengah kita Lihat abang-abang kali ini dengan Kiopan Pruid, tendangan langsung Baik pula kali ini, namun arahannya masih melenceng ke kanan Dibiarkan saja tadi oleh Ahmad Amiruddin Penjaga gawang atau gol keper, Ibnu Muharam kali ini melebarkan ke kanan dia Padahkannya kali ini terjatuh kita lihat Kembali dikuasai lagi Hasan, baik penetrasi Hasan kali ini Memainkan bola dengan cukup piawai Bebas ke belakang ada Peri Peri juga kerjasama dia Krianata Krianata kembali Hasan Hasan juga memerankan suatu Oh kembali terturi kita lihat Kembali kali ini ada Holil Holil juga kembali merangkai serangan Masih menyangkut di sana Ada Peri lagi, berikan bantingan bola ke depan kita lihat Dapat dikuasai kali ini Masih coba di Lakukan kita lihat di sana Tendangan lagi, masih mementul ke tengah kali ini Tidak terjadi duel-duel udara Ada Aldi terjatuh dia Masih coba kita lihat Saya pulau Anam tadi, berikan tendangan Ipan pula cepat saja membuang bola Masih menyangkut kali ini Ada Rizky Rizky arahkan ke kanan dia Masih baik kali ini pada Oh Masih kita lihat Masih Onside, tidak terjadi offside Kita lihat Namun ada heading dari Rizky Membantu kali ini kita lihat Hermansah Hermansah terjatuh dia Arahan lagi Belan saja Oh dapat dicuri kali ini kita lihat Muhammad Pawaruk tadi Yang bantu oleh saya pulau Anam Ali Ipande melakukan tugas dengan baik Kali ini memberikan umpan daerah Ada Ipno Muharam melakukan suatu Clearance tadi Kita lihat atau suatu Intercept untuk melakukan Membuang bola Kali ini ke sisi kiri gawang Lemparan ke dalam Kali ini kita lihat Lemparan dilakukan sudah Hermansah Ada Rizky Duel udara Tidak akurat Tadi kita lihat Masih coba diselamatkan kali ini Main Rizky tadi coba Mambil gerakan Terjatuh lagi kali ini Kita lihat Masih coba Ada Darso Baik saja Darso Namun bola sudah keluar Kembali Lemparan ke dalam saja Kami mohon penonton Yang ada di bench Adangan Tolong Agak minggir Karena kami memfasilitasi Hanya Official Manager ya Yang ada tanda Yang kami berikan Kali ini Lemparan ke dalam Bagi USA Lakukan sudah Kita lihat Baik saja tadi Pergerakan Trianata Coba kali ini Berikan trupas Masih outside Tidak terjadi Suatu yang terbaik Bagi mereka ya Melakukan gempuran disana Masih Hermansa kali ini Melakukan suatu Arahkan lagi Tadi Baik Kali ini ada Muhammad Mawaruk Masih tercecer bola Kita lihat Kali ini Arahkan ke tengah Ada heading Trianata tadi Kemali heading Aldi Masih ada Ibnu Diamankan pula Ada Trianata Bola Lambung kali ini Heading dengan baik Tadi Mahmudun Masih Hermansa Dipotong dengan baik Kita lihat Kembali Merizki kali ini Oh Ada dorongan lagi Kita lihat Kembali Tenangan bebas Ada pelanggaran Pelanggaran Dari Agus Hariadi Tadi Terhadap Rizki Yang mengenai Bagian vital Kita lihat Kembali Penggantian pemain Dari USA Mahmudun Nomor 8 Ditarik keluar lagi Masuk Syawiyudin Nomor 9 Dimana kita Keraui Seorang Syawiyudin ini Kembali Di pertandingan Semipanal Kemarin Melakukan Gerakan Tendangan Jarak jauh Melihat Lowongnya Penjaga gawang Di sana Dari Jauh Dia menilik Dan melakukan Tendangan jauh Dan gol Inilah seorang Syawiyudin ya Pemain 0-9 Dari USA Masih kita lihat Di sana Melakukan Lagi Gempuran Terpotong Di sana Kita lihat Pemain nomor Empat tadi Rinaldi Arahkan lagi Panjang bola Kali ini Masih Perry Perry Coba dihadang Namun ada Intercepta Dari Piatan Syawiyudin Pemain yang baru saja Lagi-lagi ada pelanggaran Tadi Kita lihat Dimana Lari Syawiyudin Tadi Terjagal Terhadang Dia Oleh Trianata Tendangan bebas pula Kali ini Masih Budianto Pemain yang cukup Baik pula Di Tengah Kita lihat Akankah dia mampu Lagi melakukan tugas Dengan baik Kali ini Masih Budianto Pemain dengan Nomor Punggung keramat Di persepak bolaan Internasional Maupun nasional Bahkan daerah Kita lihat Nomor Punggung 10 Kali ini Akankah dia berbicara Melalui tendangan Bebasnya Baik pula Kita lihat Dan Ditapis saja Tadi Oh Namun Lagi-lagi Coba Dibantukannya Kita lihat Di sana ada Abdul Razak Tadi Dan bola Keluar Dan juga Kami ingatkan Rekan-rekan panitia Di sana Jangan sampai Bola Mengenai Piala Tolong Dilindungi Seandainya Oh Lagi-lagi Kita lihat Aman Kali ini Angry Dimana Gebrakan Yang dilakukan Kembali cukup Baik pula Dari pasukan USA Dua sama Belum menambah Kita lihat Masih 4 gol Dua kesempatan Kali ini Masih Backpass ke belakang Intercept Kali Duel udara Ibnu Baik Sekali Kita lihat Dimana pergerakan Pergerakan Pasti Dari Ibnu Ketengah Tadi Ipan Ada Soyudin Soyudin Coba Dia dihadang Dia di sana Soyudin Pemain yang baru saja masuk Arahkan lagi ke depan Kali ini ada Rizki Oh Namun Lagi dipatahkan Main dari USA Kali ini merancang serangan Ada Budianto Budianto Melebarkan serangan Kali ini ke kanan Kita lihat Akankah dia memberi Terupas Masih Kita lihat Terhadang Masih ada Bayang-bayang Yang dilakukan Ada Hermansah Oh Lagi-lagi Kita lihat Masih Blayon Pendangan lagi ke tengah Kali ini Tapuan lagi ke depan Masih Hasan di sana Pemain yang cukup cerdik Memainkan bola Kita lihat di sana Hasan Baik dia Cuma sudah ditunggu Ibnu Muharram Buang saja bola aman Kali ini Pendangan Lemparan ke dalam pula Bagi Perry Kita lihat Memberi Rekannya di sana Ada Darso Darso coba dihadang Di sana Kita lihat Pemain nomor 14 Tadi Abdul Razak Pendangan lagi Heading yang baik Ivan Dimana Ivan juga Mendapatkan Tiagam penghargaan Di Putaran semi-panel Kemarin kita lihat Setelah Kembali bermain Cukup baik Dan kali ini Sebagai back Atau pertahanan Kita lihat Ivan Bermainnya cukup Bersah saja Cukup baik Kali ini Masih Kita lihat Ivan Akankah gerakan Tendangan Bola mati Kali ini baik Dan di tepi saja Masih coba Namun tidak Akurat Lagi-lagi kita lihat Hasan Tidak Menilik Titik bidik Yang baik Yang akurat Namun Melebar bola kali ini Masih dua sama Tentunya Dukungan bagi USA Bagi supporter penonton Juga bagi Ridotenggo Kedua-duanya mungkin Saat ini Sedikit Spot jantung Berdebar-debar Tentunya Tentunya Menginginkan Sesuatu yang terbaik Bagi tim kesayangan dukungannya Kali ini kita lihat Melebarkan serangan lagi Terlepas Masih Masih diambil lagi Kali ini Ada intercept tadi Dari Ivan Lagi-lagi Ivan Melakukan penyelamatan Yang Tentunya Gemilang Bagi kubur Ridotenggo Besisir Lemparan lagi Kali ini Heading Masih kita lihat Pemain nomor 11 Tadi ada Saiful A6 Masih Soyudin Lagi-lagi Masih dapat Diblok Arahkan lagi Kali ini Arahkan ke depan Masih coba Ada Rizky Rizky Arahkan melebar ke kanan Dia Dikawal di sana Kembali terlepas Masih baik Bergerakan Hasan Kita lihat Kerjasama di tengah Badan Rasul Terjatuh lagi Kita lihat ada Tendangan Bebas pula Dimana tadi Hasan Kembali Terlanggar Atau Mendapatkan Pelanggaran Dari Kubur USA Tadi melakukan Suatu pelanggaran Dan kali ini Masih mengalami Sedikit Sidera Dan tentunya Tendangan bebas Pula kali ini Ada Perry Dan Priyanata Akankah mereka Mampu Bekarya Yang terbaik Untuk menambah Koleksi golnya Dari Ridotenggo Di Posisi Bola-bola mati Kali ini Baik pula kali ini Kita lihat Tepis lagi Dimana tadi Bola Cukup Mengarah Dengan Jitu Kegawang Namun Kepiawain Dari Ahmad Amiruddin Juga Tidak mau Menangkap Saya bola Karena situasi Licin Kembali Tendangan Sudut Dimiliki Ridotenggo Pesisir Kali ini Risky Kita lihat Pemain yang tadi Malam Cedera Berikan Crossing Silang Di sana Tuh Ditepis Dan Sapuan lagi Kali ini Kita lihat Arahkan Cara langsung Masih ada Budianto Masih coba Dipotong Kali ini Ketengah Arahkan Masih Tidak Oh Lagi-lagi Kali ini Kita lihat Bola keluar Saja Lemparan Kedalam Bagi Ridotenggo Pesisir Dimana Kita lihat Kawalan Dari Handsball Kali ini Kita lihat Saiful Anam Tadi Cukup cerdik Kita lihat Event Kali ini Melakukan Persiapan Eksekusi Tendangan Bola-bola Mati Namun Budianto Dan Saiful Anam Lakukan pagar Hidup Di sana Akankah Dia Memberikan Tendangan Diagonal Yang Mampu Dikonversi Menjadi Gol tambahan Kali ini Kita lihat Masih Baik Di sana Penyelamatan Yang Gemilang Ada Seiful Anam Ipan lagi Kembali Coba Bagi Bola-bola Udara Tadi Kita lihat Kali ini Darso Pula Darso Coba Dibuang Saja Bola Tadi Main Nomor 5 05 Agus Agus Haryadi Tendangan Sudut Lagi Milik Dari Ridotenggo Pesisir Juga Akankah Dia mampu Memberikan Suatu Yang Mampu Dilanjutkan Dikonversi Bola-bola Hidingan Kembali Sudah Menunggu Di depan Mulut Gawang Di sana Kita lihat Ada Ibnu Muharram Coba Membantu Pertahanan Terakhir Hiding Kali ini Kembali Hidingan Yang cukup Baik Tadi Cepat Menyambar Bola Hasan Kita lihat Namun Lagi-lagi Satu Pemain Nomor 0 3 Di sana Junaidi Mengalami Hidra Mungkin Ya Karena Memang Sedikit Memaksakan Sehingga Kerja otot Kali ini Mungkin Agak Tegang Atau Kejang Sehingga Mengalami Kram Walaupun Faktor Latihan Faktor Induran Faktor Ketahanan Tubuh Juga Dominan Tapi Kesiapan Lapangan Juga Dimana Sudah Turun Lagi Guyur Hujan Kali ini Menambah Debit Air Di Lepangan Kali ini Kita Lihat Kerja Lagi Untuk Menerobos Ke Pertahanan Kali ini Arahkan Oh Tidak Ada Holil Menjemput Bola Kali ini Holil Turun Ke Belakang Kita Lihat Holil Lepaskan Long Ball Heading Kembali Kita Ipan Cepat Ada Pergerakan Rianata Pada Perry Perry Arahkan Umpan Daerah Kita Lihat Oh Sudah Berada Di Posisi Offset Tadi Kita Lihat Hanif Dan Tendangan Bebas Saja Ibnu Kali ini Tenang Tenang Saja Di Sana Akankah Terjadi Suatu Berakhir Pertandingan Hari ini Dengan Drama Adu Penaldi Tapi Masih Panjang Waktu Untuk Oh Kembali Peluang Lagi Di Sana Keluar Penjaga Kaulan Dan 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 Dimana Tadi Di Bawah Bola Tadi Hampir Saja Kejadian Seperti Kemarin Dimana Tidak Menuntuk Rapat Bagian Bawah Maksud Kami Kaki Bukan Bagian Bawah Yang Lain Jangan Terasumsi Oh Lagi Lagi Kita Lihat Tadi Peluang Handsball Pula Kali Ini Apakah Masih Di Luar Kotak Kita Lihat Di Luar Kotak Terlarang Suatu Peluang Dititik Mati Pula Akankah Menjadi Suatu Eksekusi Yang Membahayakan Bagi Gawang Dari Ahmad Amiruddin Atau Justru Kembali Kegagalan Dari Anak-anak Ridutenggo Pesusir Kita Lihat Di Lihat Biasanya Mempersiapkan Spesialis Tendangan Yang Memiliki Power Dan Akurasi Yang Baik Tapi Kali Ini Kita Lihat Ada Empat Pemain Di Kubu Ridutenggo Pesusir Namun Pagar Hidup Yang Dibangun Ada Enam Pemain Di Sana Kita Lihat Untuk Membentengi Membantu Melindungi Bola Tendangan Kali Ini Masih Ada Hasan Dan Juga Ada Ipan Kita Lihat Akankah Kerja Mereka Kali Ini Berhasil Dan Membentur Lagi Tendangan Lagi Kali Ini Kita Lihat Ada Hasan Melakukan Pelanggaran Tadi Kali Ini Tendangan Bebas Saja Penggantian Pemain Dari Ridu Tengok Darso Nomor 17 Ditarik Keluar Masuk Riko Nomor Punggung 8 Ia Baru Satu Penggantian Begitu Pula Saya Kembali Peluang Lagi Kali Ini Ada Hermansah Coba Melakukan Clearance Tadi Tadi Baik Lepar Gendalam Kali Ini Masih Coba Saya Pulau Anam Tadi Bola Lambung Ketengah Kali Ini Coba Berikan Heading Lagi Riko Pemain Yang Baru Masuk Kita Lihat Ada Pelanggaran Dari Riko Terhadap Ibnu Muharam Yang Mana Ibnu Juga Bermain Sejak Penyisian Hingga Pertaran Final Ini Cukup Baik Di Fullback Kita Lihat Di Sana Masih Ibnu Memiliki Tendangan Yang Baik Memantul Tendangan Ketengah Kali Ini Coba Merebut Kita Lihat Riko Arahkan Lagi Ke Kanan Ada Hermansah Juga Bermain Baik Dia Aldi Kali Ini Dapat Saja Aldi Menyilangkan Bola Ketengah Kembali Kerasama Kali Ini Kita Lihat Sudah Berada Di Posisi Offside Tadi Dimana Cukup Baik Pergerakan Daripada Terupas Lambung Yang Diberikan Kita Lihat Namun Lagi Lagi Sudah Terperangkap Offside Cukup Gitu Ibnu Dan Kawan-kawan Memperagakan Pertahanan Belakang Kita Lihat Untuk USA Kali Ini Tendangan Bebas Pula Masih Ibnu Kita Saksikan Paskan Kedepan Mencari Holil Heading Tadi Perry Kita Lihat Walau Harus Bergulir Keluar Bola Lemperan Kedalam Saja Bagi USA Kali Kali Rinaldi Pada Holil Perry Coba Kita Lihat Melindungi Bola Dia Disana Oh Ada Pelanggaran Lagi Terhadap Perry Tadi Tendangan Bebas Pula Kali Ini Ada Ivan Ivan Pemain Yang Cukup Disiplin Menjaga Belakang Kita Lihat Perlahanan Melakukan Tendangan Kali Ini Setelah Tadi Setelah Pertandingan Di Semifinal Kemarin Mendapatkan Penghargaan Piagam Dari Panitia Untuk Oh Lagi-Lagi Kita Lihat Lemparan Kedalam Pula Oh Lagi-Lagi Pelanggaran Tadi Yang Dilakukan Menyentuh Kita Lihat Dengan Gerakan Yang Tidak Dibenarkan Kali Ini Kartu Kuning Lagi Kita Lihat Pemain Dari Renaldi Kita Lihat Disana Renaldi Dari USA Main 0-4 Mendapatkan Kartu Kuning Kali Ini Pendangan Bebas Pula Coba Dirancang Si Biru Kuning Kita Lihat Redo Tenggu Pesisir Kali ini Mengambil Ancang-Ancang Untuk Melakukan Tendangan Bebas Akankah Berbuah Yang Manis Kali ini Kita Lihat Masih Coba Dihadang Disana Baik Kita Namun Terlampau Tinggi Tendangan Melambungi Di atas Mister Gawang Dari Ahmad Amiruddin Masih Belum ada Gol Terjadi Di babak Kedua Kali ini Masih Berimbang Skor Dua Sama Menandakan Kekuatan Yang berimbang Di antara Kedua Kesebelasan Heading Lagi Trenata Intercept Bodianto Bola Melambung Kali ini Soyuddin Tadi Melakukan Melakukan Satu Lambungan Atau Mengheading Bola Coba Kita Lihat Ada Riko Mengejar Bola Disana Kembali Cukup Cerdik Kembali Kita Lihat Pertahanan Sama Lagi Kali ini Main Nomor 19 Hanif Terlepas Dia Terjatuh Kita Lihat Masih Coba Perebutan Lagi Dua Dua Pemain Terjatuh Nata Juga Piawai Memainkan Penetrasi Buang Saja Kedepan Masih Coba Oh Membentur Kita Lihat Mohon Maaf Perundangan Ya Saya Menyuruh Melindungi Piala Ya Tapi Penonton Saya Suruh Lindungi Kalau Lindungi Penonton Dia Mau Nonton Bagaimana Gambali Kali Ini Tendangan Pasing Ada Ipan Benteng Pertahanan Yang Baik Tidak Melihat Tadi Arah Bola Terjatuh Hermansah Kali Ini Masih Mohamad Pawaruk Main Nomor 11 Kita Lihat Dan Juga Dimana Mohamad Pawaruk Kembali Ketandingan Semifanel Kemarin Juga Mendapat Piagam Penghargaan Dengan Satu Golnya Kita Lihat Sapuan Kembali Ipan Cukup Jemarlang Kita Lihat Gerakan Ipan Tadi Walau Harus Keluar Kali Ini Lempar Ada Soyudin Disana Soyudin Yang Sudah Seperti Saya Katakan Tadi Memiliki Tendangan Yang Cukup Keras Dan Ketepatan Daripada Kembali Kita Lihat Soyudin Juga Tidak Mampu Sudah Arahkan Lagi Bola Kali Ini Ada Rizki Rizki Razak Disana Baik Hassan Lakukan Tendangan Tadi Oh Kali Ini Luang Lagi Gagal Diamankan Lagi Kita Lihat Pemain Junaidi Tadi Masih Coba Lepaskan Tendangan Kedepan Kali Ini Masih Kita Lihat Ipan Coba Masih Berebut Disana Lakukan Lagi Aldi Ada Soyudin Lagi Soyudin Ada Budianto Kali Ini Kita Lihat Budianto Kembali Tidak Ada Ruang Terlampau Jauh Dari Kaki Tadi Masih Rizki Coba Bayang Bayangi Abdul Razak Kali Ini Kita Lihat Masih Coba Perebutan Bola Yang Oh Ada Handsball Kita Lihat Kembali Tendangan Bebas Bola Dimana Terlepas Suatu Pengaman Di Betis Kita Lihat Jangan Lempar Lempar Airnya Cukup Baik Abdul Razak Melindungi Bola Kali ini Kita Lihat Namun Apakah Sudah Bisa Bermain Kembali Kali Ini Ibnu Ibnu Akan Melakukan Tendangan Bebas Pula Akankah Ibnu Mampu Mengambil Sikap Suatu Yang Menguntungkan Bagi USA Kita Lihat Dimana Tendangan Bola-bola Mati Kadang-kadang Tidak Menyangka Cukup Jauh Tapi Baik Kali Ini Kita Lihat Namun Masih Ada Penyelamatan Yang Dilakukan Lagi-lagi Ipan Kita Lihat Gerakan Gerakan Ipan Begitu Luas Di Pertahanan Dari Ridho Tenggo Pesisir Kali ini Tendangan Sudut Pula Yang Akan Dilakukan Budianto Di sana Akankah Dia Mampu Dengan Sempurna Melakukan Eksekusi Tendangan Lagi Kali ini Kita Lihat Masih Mengambil Mengambil Ancang-Ancang Dia Oh Tidak Dengan Akura Tadi Ketengah Kembali Terjatuh Tendangan Bebas Pula Kali ini Dimana Pemain Nomor Sebelas Tadi Risky Membantu Di belakang Tendangan Pula Kita Lihat Ada Ipan Di sana Selain Piata Kita Lihat Di Pertahanan Coba Lagi Intercept Yang Baik Soyudin Melakukan Headingan Kembali Kita Lihat Ada Di sana Pemain Nomor 17 Di sana Kita Lihat Muhammad Fawarut Likan Lagi Ke Kanan Apakah Budianto Mampu Kali Ini Masih Budianto Baik Dia Likan Soyudin Soyudin Pula Coba Dipotong Soyudin Dan Masih Kita Lihat Kembali Di Blok Dengan Baik Tadi Oleh Aldi Kali Ini Lemparan Kedalam Masih Kita Lihat Budianto Coba Mengemas Di Sisi Kanan Pertahanan Oh Lagi Lagi Tadi Keduanya Mengangkat Kaki Dan Juga Kembali Out Gawang Saja Sada 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 Dimana Sada Sada Apakah Di Pertandingan Akhir Hari Ini Berakhir Dengan Drama Adu Penalti Dimana Keduanya Sudah Dengan Kemampuan Maksimal Namun Kembali Gol-gol Yang kita Nantikan Gol-gol Yang kita Rindukan Belum Terjadi Lagi Kedua Tim Apakah Mampu Nanti Masih Coba Dibuang Tadi Melepaskan Diri Kali Ini Masih Ada Risky Risky Terkawal Dia Dengan Baik Budianto Berikan Numpan Kedepan Kali Ini Kita Lihat Oh Ada Hedingan Dari Hermansah Yang datang Belakangan Tadi Kita Lihat Membuat Kesalahan Tendangan Bebas Pula Kali Ini Untuk Ibnu Maharam Yang Kita Lihat Juga Berkali Kali Mengambil Tendangan Jarak Jauh Dimana Power Cukup Dominant Kali Ini Masih Baik Saja Namun Oh Memental Tadi Dan Gol Kembali Tadi Kita Lihat Pemain Nomor Punggung Sebelah Jaikul Anam Berhasil Welcome Gol Tolong Tolong Pemainnya Pemainnya Duduk Duduk Di Pengucet Dangan Penggantian Pemain Dari Ridho Tenggo Pesisir Hermansah Nomor 12 Ditarik Keluar Masuk Wendy Nomor 13 Kita Lihat Tendangan Oh Kembali Dapat Ditor Diner Dengan Baik Kali Lagi Kita Lihat Kesalahan Tidak Berhati Hati Belik Kali Ini Rebut Lagi Coba Diamankan Kita Lihat Bahasa Baik Dari USA Kali Wendy Wendy Cepat Saja Dia Ada Tarikan Tadi Dari Saiful Anam Kita Lihat Tendangan Bebas Pula Kali Ini Trianata Dimana Baru Saja Saya Bincangkan Tadi Tentang Gol Sudah Memang Datang Lagi Gol Tiga Dua Kali Ini Kedudukan Tendangan Kali Ini Trianata Berikan Langsung Kedepan Mergawang Heading Dengan Sempurna Ada Muhammad Powaruk Senudin Ke kanan Dia Pada Holil Holil Lagi Kita Lihat Holil Kali Ini Holil Cepat Saja Dipotong Kembali Tidak Mengenai Dengan Akurat Masih Ada Disana Berikan Lagi Oh Sapua Saja Dari Ipen Kita Lihat Bola Harus Keluar Kali Ini Lemparan Kedalam Satu Pemain Disana Mengalami Sidera Kita Lihat Kita Lihat Satu Pemain Disana Yang Mana Kami Juga Tidak Melihat Karena Nomor Punggungnya Terlindung Oleh Lumpur Apakah Holil Kita Lihat Disana Biasanya Holil Berpenampilan Nyentrik Berpenampilan Nyentrik Dengan Rambut Yang dicet Biasanya Kali ini Kita Lihat Juga Dicet Oleh Lumpur Kita Lihat Lemparan Kedalam Kali ini Lakukan Sudah Heading Masih ada Soydin Kembali Wendy Membentur Bola Dan keluar Kali ini Penggantian Pemain Dari Ridho Perry Nomor 6 Ditarik Keluar Masuk Dolly Nomor Punggung 9 Keluar Bola Akal Ini Lemparan Kedalam Masih Kita Lihat Agus Hari Adi Heading Masih Oh Namun Kembali Bola Melebar Ke kanan Menjemput Bola Kali ini Hasan Hasan Coba Arahkan Lagi Heading Ketengah Bola Namun Lagi-lagi Masih ada Budianto Bola Panjang Ke kanan Kita Lihat Coba Disana Holil Kali ini Kita Lihat Holil Cukup Cerdik Dia Memainkan Penetrasi Baik Kita Lihat Pergerakan Individu Yang Dibangun Oh Nyamun Terlalu Jauh Dari Kaki Apalagi Terjadi Ada Pelanggaran Kita Lihat Tendangan Bebas Pula Ivan Kali ini Cepat Saja Dia Disana Kita Saksikan Apakah Masih Coba Melakukan Suatu Yang Terbaik Ivan Kali ini Melihat Rekan-rekannya Cepat Saja Kedepan Mulut Gawang Kita Kukup Baik Kita Lihat Ibnu Mengamankan Pertahanan Oh Kali ini Terupas Masih Ke kanan Ada Disana Main 07 Tadi Back Kepas Kebelakang Kepada Reynaldi 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 Masih Coba Kedepan Dia Kepada Soyudin Soyudin Kepada Holil Pula Terpotong Lagi Kali ini Kita Lihat Memperan Kedalam Setelah Triana Tata Tadi Masih Kita Lihat Ada Handsball Tendangan Bebas Pula Kali ini Coba Akan Dilakukan Priyanata Priyanata Kali ini Kita Lihat Di mana Kedudukan 3 2 Masih Coba Baik Sanya Ada Namun Kembali Ibnu Membuang Bola Cukup Jauh Kita Lihat Melakukan Suatu Clear Tadi Kali ini Lempar Kedalam Kedalam Saja Bagi Rido Pesir Masih Kita Lihat Ada Ipan Lalu Potong Lagi Berikan Penambung Long Bol Kita Lihat Bola Bola Udara Kembali Gagal Soyudin Dipotong Ipan Masih Nyangkut Bola Di Sana Baik Pergerakan Ipan Terkawal Dia Ada Aldi Di Sana Lagi Lagi Bola Tidak Cermat Tadi Kontrol Yang Dilakukan Oleh Piatan Kali ini Lemparan Lagi Ketadi Doli Masih Hasan Hasan Berikan Trupas Lomba Lomba Berlari Kita Lihat Cepat Sajaib Masih Kita Lihat Rancang Serangan Lagi Kali Ini Ada Hasan Hasan Berikan Kepada Hanif Hanif Terkawal Hanif Keluar Lagi Bola Lemparan Kedalam Dua Menit Lagi Pertandingan Di Surah Hari Ini Kita Lihat Lagi Lagi Pasing Ketengah Dapat Dihajar Lagi Kedepan Ada Ipan Tukup Baik Ipan Melakukan Lagi Pasing Ketengah Ada Holil Disana Holil Melakukan Sliding Tackle Tadi cukup Bersih Kita Lihat Srianata Lemparan Kedalam Lagi Budianto Budianto Kali Ini Masih Coba Memberikan Lemparan Kembali Mengelur Waktu Kita Lihat Budianto Hal Yang Tidak Perlu Kartu Merah Kita Lihat Dua Kali Kartu Kartu Kuning Dan Kartu Merah Kartu Kuning Dua Kali Kita Lihat Akhirnya Budianto Kembali Tadi Kesalahan Yang Tidak Penting Dilakukan Dan Digajar Dengan Kartu Merah Langsung Keluar Budianto Keluar Terus Terusah Terusah Ruangan Langsung Keluar Terima Kasih Itulah Aturan Yang Ketak Berlakuan Kembali Kali Ini Ada Riko Ada Rizky Di Sana Masih Oh Kita Lihat Masih Rizky Arahkan Intercept Yang Baik Heading Lagi Kali Ini Ada Ketengah Bola Sapuan Lagi Kita Lihat Masih Kita Lihat Maksud Kami Mohamed Pah Waruk Ada Namun Terlalu Jauh Kita Lihat Tadi Gerakan Dari Holil Ada Bola Ada Bola Ada Bola Tendangan Anggris Kali Ini Oh Ditenangkan Dulu Bolanya Masih Hanyut Masih Coba Kerjasama Lagi Wendy Wendy Pula Kali Ini Coba Memanjangkan Numpan Berikan Numpan Numpan Daerah Heading Yang Baik Pula Menyambut Disana Terpotong Pula Ada Aldi Masih Disapu Kali Ini Kita Lihat Tadi Pemain 05 Agus Hari Yadi Membuat Bola Keluar Masih Oh Doli Juga Tidak Maksimal Tadi Tersangkut Dan Akhirnya Saudara Saudara Usai Sudah Pertandingan Di Suri Hari Ini Dengan Kemenangan USA USA 2 Atas Lawannya Dan Kembali Gemuruh Sorak-sorak Dari Supporter Pemain Dari Pada USA FC Dimana Mereka Mendapatkan Posisi Terbaik Posisi Puncak Dengan Permainan Cukup Indah Dari Kedua Kesebelasan Dan Dan Juga Tentunya Kesebelasan Rido Tenggo Pesisir Mendapatkan Peringkat Kedua Di Pertandingan Turnamen Sepak Bola SKI Seri K5 Segedong Cup Tahun 2023 Ya Tentunya Kepada Seluruh Pemain Yang Terakhir Tadi Berada Di Tengah Kita Lihat Untuk Pemain Dari Rido Maupun Juga Dari USA Untuk Berada Di Tengah Untuk Menjalankan Satu Aturan Di Pertandingan Tentunya Ya Nampaknya Kali ini Terima kasih Sedalam-dalamnya Kepada USA Yang Sudah Mampu Menaklukkan Sang Juara Tentunya Rido Tenggo Pesisir Dan Kepada Juga